itu nonton TV tapi sekaligus misalnya main gadget ya, main gadget untuk nonton yang lain dan itu akan terjadi, jadi insya Allah TV akan terus menjadi tontonan masyarakat Indonesia karena bagaimanapun kalau saya lihat Indonesia itu masyarakat yang ikatan kekeluargaannya masih kuat dan salah satu hiburan yang menyatukan keluarga itu adalah TV yang ada di living room nah itu saya yakin industri TV di Indonesia masih akan berkembang pesat asalkan orang-orang kreatif seperti saya, di mall dan teman-teman yang lain itu terus berkreasi, memberikan yang terbaik termasuk nih adik-adik yang ada di sini, anak karakter saya ini juga harus terus berlatih, memberikan yang terbaik untuk semua penonton di Indonesia itu yang buatnya Terima kasih Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua begini banyak orang yang mengatakan ke saya bagaimana dengan Dede Lesti, bagaimana Bunda Lesti bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indonesia dilahirkan di Indonesia memberikan warna ke Indonesia memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan suaranya yang begitu indah dan merdu dengan apa namanya tingkah laku dan juga dengan tabiatnya juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indonesia menjadi anak kami anak kami, anak Indonesia dan akan terus diberikan wadah di Indonesia bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem itu adalah sesuatu yang wajar karena dalam kehidupan ini tidak tidak mungkin akan mulus selamanya tidak mungkin akan naik selamanya pasti akan ada naik dan turun disitulah fungsi keluarga yaitu Indonesia untuk terus memberikan ruang memberikan jalan memback up ketika susah dan memberikan ruang ketika dia bahagia untuk terus bersama-sama Indonesia bersama-sama untuk bangkit kembali untuk terus berkreasi untuk terus mengisi untuk terus mewujudkan impian-impiannya melalui Indonesia dan melalui apa yang sudah kita berikan jadi insya Allah bahwa selama ini Dede Lesti ada banyak yang bertanya kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV bukan berarti kita tidak mau tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri sedang menata hati sedang menata hidupnya dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti dan insya Allah nanti di ulang tahun Indonesia yang ke-28 Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV di rumahnya sederhana seperti di Sampai Nandik Muluwangi tadi untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan atau apa yang menjadi isi hatinya dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini di dunia industri maupun juga di industri jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah mengisi, mewarnai industri TV maupun industri hiburan dan juga industri musik dan di Indonesia terima kasih terima kasih